Pengembalian gedung Hightech Mall kepada pemerintah kota Surabaya berimbas pada penutupan penjualan pusat komputer di tempat tersebut. Wali kota Surabaya teriris semua hari ini berencana untuk menjadikan gedung itu sebagai pusat kesenian, mengingat gedung kesenian yang ada di Balai Pemuda sudah tidak memandai untuk digunakan sebagai pagelaran kesenian. Ribuan pedagang Hightech Mall turun jalan mendemo Balai Kota Surabaya. Mereka berunjung rasa menuntut kejelasan nasib mereka setelah mal elektronik terbesar di kota Surabaya itu akan diambil oleh Pemkot Surabaya. Mereka terancam kehilangan mata pencarian jika mal yang diisi ratusan pedagang itu ditutup. Wali kota Surabaya teriris semua hari ini saat ditemui di rumah dinas wali kota menjelaskan gedung tersebut kondisinya sudah harus direnovasi. Nantinya gedung Hightech Mall akan dirubah menjadi gedung kesenian karena gedung kesenian Balai Pemuda sudah tidak memandai lagi. Ya makanya lodro pedoprak itu nanti ada di depan, kan kita ambil alih di depan. Gedung itu, ya sekarang gedungnya modern, modern saiki. Ya persih gedung bersihkan enggak, persih seperti dulu. Nah yang belakang sama tepi, sisi utara, itu akan disewa orang. Nah dia katanya mau buat itu, apa, semacam mall untuk IT, IT gitu. Seperti masih ada bu ya? Ya, dia di situ, dia minta di situ gitu. Nah tapi kan aku juga pengen, kan selama ini lodro ketoprak yang wanya nangguri, ke awal gak singgelam terlok rono kan? Serem bu. Seperti diketahui, Hightech Mall sebagai pusat perdagangan IT terbesar pada 1 April 2019 akan ditutup. Ini seiring dengan berakhirnya masa pengelolaan Hightech Mall di bawah PT Sasana Boga akan berakhir pada April 2019. Gedung 4 lantai itu akan berubah fungsi. Mall yang berlokasi di Jalan Kusuma Bangsa itu akan diambil alih pengelolaannya oleh Pemkot Surabaya sebab Gedung Mega itu menjadi bangunan aset Pemkot setelah masa pengelolaan Sasana Boga berakhir. Perjanjian hak kuna usaha PT Sasana Boga itu berakhir tahun ini setelah 30 tahun mengelola Hightech Mall. Nyoman Stadi, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!